Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan yang kurang sehat bisa cepat kembali sehat. Amin. Senang sekali pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam Statistika Akademi 3.0, sesi 3. Perkenankan saya untuk perkenalan diri lagi. Masa saya Krishna Aulia, biasa dipanggil Krishna dari mahasiswa Statistika Angkatan 2017. Pada kesempatan ini, saya akan memandu penyampaian materi dari KHST selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Nah, setelah sebelumnya di sesi 1 dan sesi 2 sudah dipelajari tentang desain market research, lalu di sesi 2 tentang sentiment analysis, di sesi 3 ini tidak kalah pentingnya karena bahasan kita adalah data visualization. Mungkin saya mau cek ombak dulu buat para peserta, boleh jawab pertanyaan saya, sudah mandi atau belum? Boleh tulis di kolom chat. Nah, mungkin biasanya kalau pagi-pagi gini kan di weekend, kita suka mager ya, mau mandi. Karena ngapain gitu? Oh, belum. Ada, udah. Belum. Oke, ternyata masih banyak nih yang belum mandi. Ada yang udah mandi tapi kemarin. Udah niat doang, oke. Nah, sedikit banyak ini sebenarnya berhubungan nih sama bahasan kita hari ini. Mungkin sebagian orang sadar, kalau kita mau datang ke suatu acara, biasanya kita mandi, kita rapi-rapi. Tapi kan sekarang online gitu. Jadi mungkin nggak harus rapi-rapi banget dari atas sampai bawah, tapi yang kelihatan di kamera aja gitu kan, yang harus rapi. Sebenarnya kenapa sih kita manusia nih suka banget rapi-rapi gitu. Kayak kalau mau ketemu orang harus kelihatannya rapi, keren gitu. Soalnya ini dijelasin sama studi yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk visual. Jadi 90 persen informasi yang dikirim ke otak kita bersifat visual. 50 persen kapasitas otak kita memproses informasi visual. Dan otak kita juga memproses gambar 60 ribu kali lebih cepat nih dibanding dengan tulisan. Makanya nggak aneh kalau misalnya data visualization ini sangat powerful. Selain itu, data kan nggak bisa bicara ya. Setelah kita olah data tersebut, kita sebagai researcher atau saintis pemula, biasanya kan belum terbiasa nih untuk menerjemahkan hasil data kita tersebut kepada orang lain yang orang awam gitu, yang nggak paham tentang data. Biasanya kita juga belum terbiasa untuk menerjemahkannya dengan bahasa yang manusiawi. Nah, maka dari itu visualisasi data ini akan sangat membantu kita untuk memahami tentang data terkhusus bagi kita selaku pengolahnya. Dan umumnya bagi orang lain nih yang akan kita jelaskan tentang apa sih yang ada dari data yang udah kita olah selama ini gitu. Nah, mungkin ini sedikit banyak akan membuat kita menjadi lebih relate nih dan nggak sabar untuk mempelajari lebih jauh lagi tentang data visualization. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Mungkin boleh dibantu untuk menampilkan CV dari pembicara. Nah, pembicara kita yang pada pagi hari ini sangat luar biasa nih teman-teman, yaitu Kak Hesti Dewi Maria Siagian. Beliau adalah senior bisnis analis nih. Sekarang lagi bekerja di Fabelio. Kalau misalnya kita lihat nih dari summary-nya, Kak Hesti ini benar-benar keren banget sih karena udah masuk di dunia bisnis analis dalam 4 tahun terakhir, dan beliau juga benar-benar peduli gitu sama data. Nah, saking pedulinya beliau juga suka untuk mengajarkan kembali tentang apa yang beliau bisa di dunia data ini. Bisa kita lihat ada pengalaman dari KHesti ini sebagai mentor di Gojek BI University, ada Gojek Goakademy, dan juga punya dua proyek lainnya, yaitu anak data.id dan juga karir hack. Wah, ini keren banget sih. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk menjadi bisnis analis, jadi di sini selain kita perkenalan nih sama KHesti, kita juga bisa belajar banyak nih. Kalau misalnya kita tertarik untuk jadi seorang bisnis analis atau bisnis intelligence analis, ini kita bisa lihat nih dari CV-nya KHesti. Skillset yang kita butuhkan, antara lain SQL, Tableau, Google Analytics, Google Data Studio, Python, data storytelling, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di pengalaman pekerjaannya, di situ ada KHesti ini udah kerja di Fabia Lio sebagai senior bisnis analis dari 2020 nih, sampai sekarang. Di situ kita bisa lihat, banyak banget pencapaian dari KHesti ini. Wah, iri banget sih sama KHesti. Terus juga di situ ada apa aja nih yang bisa kita lakukan sebagai bisnis analis, gitu. Nah, sebelumnya KHesti udah pernah kerja juga nih di Gojek sebagai bisnis intelligence analis dari 2019 sampai 2020. Bekerja dengan big data dan banyak hal lainnya. Juga nggak terbatas di... Gojek kan banyak kayak layanannya. Di situ juga kita bisa lihat ada di Go Laundry dan GoFood, gitu. Dan kalau misalnya kita lihat, job skill-nya itu banyak banget tuh, kayak SQL, Tableau, dan lain-lain. Dan Python selalu ada tuh. Dari di Fabio, di Gojek juga selalu ada Python. Nah, sebelumnya lagi, KHesti udah kerja di Iris Worldwide nih sebagai data analis. Banyak brand-brand yang udah dikerjain sama KHesti. Jadi, wah, pengalamannya bener-bener... Apa ya? Bener-bener mahal banget nih buat kita semua. Jadi, harap diperhatikan dengan baik-baik, gitu. Kalau dilihat lagi kebawahnya, KHesti ini adalah lulusan nih dari Statistika IPB University. Final semester GPA-nya 4,0. Sempurna nih, teman-teman. Dan juga teaching experience-nya juga... Waktu di IPB tuh, KHesti jadi asperak di Mestat dan juga sampling method subject, gitu. Mungkin udah gak sabar nih buat ngobrol-ngobrol sama KHesti, gitu. Untuk dapet salam dari KHesti, aku juga bener-bener gak sabar banget. Kita langsung sambut aja Kak Hesti Dewi Maria Siagian. Kepada KHesti, dipercayakan. Selamat pagi, Kak. Halo pagi. Suara ku clear? Clear, Kak. Oke. Oke, selamat pagi. Ya, apa kabar, Kak? Baik. Kamu gimana? Alhamdulillah, baik, Kak. Mungkin boleh langsung aja diambil alis sama KHesti. Oke, sure. Thank you buat introduction-nya. Ini aku yang share screen, Kak? Gimana, Pak Nekia? Mungkin aku aja kali ya yang share screen supaya lebih interaktif. Is it okay? Iya, Kak. Silakan. Sure. Oke, momen. Udah ketengok screen-ku sekarang? Udah, Kak. Oke. Sebelumnya thank you buat Gita selaku MC, kemudian dari Kisna selaku moderator. Terlihat yang terlihat yang terlihat ya. That's the way how kita perlu brand ourself. Itu namanya personal branding. Dan tuh, kalau dibacain sama Krishna tadi, rasanya emang kayak fantastik banget ya CV-nya. Tapi hopefully memang seperti itu. Jadi, hopefully di sesi kali ini, saya, Hesioden Maria Siagian, bisa facilitate this class dengan membagikan materi terkait visualisasi. Suaraku sejauh ini clear? Clear. Clear. Sure. Oke. Aku present. Ketengok screen-ku? Sudah. Sudah. Thank you, Krishna. Bentar deh. Kayak gini. Kalau chat-nya di sebelumnya. Oh, yeah. Oke. Harapannya di sesi yang ketiga ini mau lebih interaktif. Jadi, you are free to share in chat for any answer untuk question-question yang mungkin aku pertanyakan di presentasi hari ini. Oke. To open again, nama aku Hesioden Maria Siagian, boleh dipanggil Hesli, boleh dipanggil Maria. Kali ini mau bawa materi, insights through visualization to be specific untuk topik Statistic Academy kali ini adalah tentang market research. However, this whole material itu pastinya applicable buat any other field bukan hanya market research. Oke. Kalau ngomongin market research, it might be about survey, bisa jadi juga focus discussion, bisa jadi juga tentang interview, dan data yang di store itu bisa jadi dalam berupa table, dan most of the cases market research itu untuk mengartikan, untuk mengetahui kayak pemahaman tentang product acceptance, bisa juga jadi terkait understanding market behavior, kemudian gimana sih preferensi market, dan juga baseline untuk melakukan A-B test. It will go through another topic for A-B test, tapi let's just focus on market research on this session. Oke. Di sesi kali ini ada empat konten yang mau di-share. First, tentang intro to data visualization, kemudian visualisasi tools tablu to be specific. Harapannya teman-teman sudah pada download tablunya, tablunya bisa tablu yang desktop use the free trial yang 14 days. Kemudian yang ketiga bakal demo and hands-on menggunakan data yang sudah di-share oleh Panitia, dan juga common mistakes when visualizing dan tips-nya. Oke. Kita ke yang pertama, intro to database. BTW, just in case suara aku tidak clear, bisa let me know through chat ya. Oke. Next, intro to data visualization. A moment. Oke. kamu punya 5 detik buat remember hal apa yang ada di next slide. Oke. Ada yang ingat? Kecuali yang nge-screenshot, jangan nge-screenshot. Ada yang ingat? Mungkin bisa share di kolom chat. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Oke. Sure. Oke. Oke. Hebat. jadi ada ya depannya dan mungkin belakangnya dan mungkin capture suatu huruf vokal, huruf konsonannya yang mudah diingat. Oke. Kamu punya another 5 seconds buat hal berikutnya setelah ini, tapi menurut aku ini lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat tulisannya apa? Boleh diketik? Halus juga. Oke. Wow. Ada yang panjang, tapi berbeda satu sama lain. Oke. Kalau boleh dibalikin lagi, itu seperti ini. Jadi, not exactly the same sama yang sudah teman-teman share, tapi mendekati. Yang mau aku share dalam hal ini adalah create tips number 1 yang menurut aku sangat powerful dalam ngomongin visualisasi adalah create a mnemonix. apa itu? Itu adalah perangkat yang dimana visualisasi ini beneran membantu kita untuk remember things. Jangan sampai kita ngasih visualisasi. Itu menurutku sangat powerful dalam hal visualisasi. Jadi, make sure your visualization is good. Salah satu benchmark kita bisa bilang visualisasi kita good adalah kita bisa capture apa sih important point dari situ. That's one thing. Akan tetapi, kita balik lagi dulu ke intro to data first again. What is data visualization? Data visualisasi itu adalah grafik representasi dari data. Aku yakin teman-teman mungkin walaupun ini audiensnya umum, akan tetapi I'm sure kalau misalnya teman-teman itu data related atau data enthusiast yang sekarang sudah mahasiswa. Jadi, bisa jadi juga sudah sering juga ngelakuin data visualization. Data visualisasi ini adalah combination dari science and art. Why? Karena science-nya itu adalah kita search-nya itu data. It might be qualitative, it might be quantitative. Kemudian art-nya itu adalah bentuk. Saat data ini kita bentuk sedemikian rupa menjadi suatu representasi, itu namanya visualisasi. That's why the combination between science and art. Nah, goal-nya adalah seperti yang tadi aku mention sebagai one of the tips adalah quickly discover and remember the key stories in data. Jadi, yang dibutuhkan dari suatu data visualisasi adalah dia bisa memberikan kemudahan bagi kita audiensnya buat digest the information of it dan get the important message of the visualization. Next. Kemudian, why data visualization important? Ini ada tiga hal diantara banyak hal lainnya yaitu amplifies your messaging. Tadi sebenarnya juga udah coba di-bridging oleh Kak Krishna yaitu data visualisasi ini penting untuk bisa menekankan message apa yang mau kita deliver. Another thing is untuk menyediakan clearer understanding atau pemahaman yang lebih jelas karena kalau misalnya kita ngomong data aja bisa jadi kita cuma capture oke hari ini salesnya 30 besok salesnya 50 dan sebagainya. We cannot capture easily sales paling tinggi throughout the daily basis di mana gitu. Another thing is age decision analysis. Jadi misalnya lagi ngomongin sales tiap hari ada suatu datanya antara hari dan jumlah sales terus kalau misalnya kita ngelakuin visualisasi let's say dengan data over time kita pakai line chart dengan itu kita bisa lihat nih dari hari yang tersedia di mana sih sebenarnya sales yang paling jatuh from there we can analysis kenapa sih salesnya itu jatuh dan nantinya kedepannya kita perlu perbuat apa supaya salesnya no longer drop like that gitu. Oke another intro yaitu data visualization development stepnya itu menurut saya personally bisa di bisa di summarize jadi tiga step pertama adalah define the purpose of visualization ini adalah hal paling pertama jangan sampai teman-teman do visualization dengan tanpa understanding yang jelas apa yang sebenarnya mau gue tuju for example kita lagi ngomongin market research ya ada suatu company yang baru mau memulai promo dari produk-produknya untuk memulai promo dia perlu memahami gimana sih market market behavior marketnya dia itu behaviornya kayak gimana sih dia lebih suka promo AK promo BK promo CK kita tahu kalau misalnya purpose dari analisis adalah menentu mengetahui preferensi promo berarti kan kita kayak membandingkan mana yang lebih baik daripada yang mana itu adalah purpose-nya berarti kemudian nextnya itu adalah define important metrics you want to show saat purpose-nya purpose dari market researchnya itu adalah mau melihat preferensi promo type sehingga yang penting itu berarti tentang demografi dari market kita kemudian kemudian apa jawaban dari pertanyaan preferensi tersebut kemudian choose the right representation dari data-data yang ada dan purpose-nya itu yang cocok itu apa dong berarti jenis tipe visualisasi yang cocok misalnya dalam case comparison atau perbandingan mana sih preferensi yang lebih tinggi we can use bar chart jadi that's the way how visualization should flow jadi dari purpose-nya dulu important metrics-nya apa choose right representation nanti setelah kita udah bikin representasi bisa jadi kita know another question kayak oh ternyata gini kayak gue juga penasaran ini deh kemudian kita balik lagi deh ke purpose next penasaran kita apa kemudian important metrics-nya apa dan representation-nya apa oke next-nya choose to write representation ini berdasarkan coba Btw aku mau coba can I do aku mau coba stop video dulu just in case ini jadi bikin connection ku unstable ya puntet oke next-nya itu adalah I would like to see representasi yang cocok buat purpose-nya first sebenarnya ada banyak purpose dari visualisasi bisa jadi comparison bisa jadi proportion bisa jadi movement distribution dan apapun itu disini mau aku share tiga diantaranya aja yang umum pertama proportion proportion pastinya teman-teman udah pada umum udah pada kenal atau familiar yaitu tentang propon dari satu bagian terhadap keseluruhan nah dari proportion ini we can use take it by chart three maps atau kita bisa juga menggunakan pie chart pie chart umum banget ya teman-teman tapi disini aku mau share suatu limitation atau constraint from me personally bahwa pie chart baiknya hanya untuk data yang kategorinya kurang dari sama dengan empat why? karena it might be hard for us to digest the information kalau misalnya kategorinya kebanyakan di pie chart again it might be not applicable buat semua cases tapi it's just the rule that I use gitu comparison comparison ini adalah pembandingan ya teman-teman pasti udah tau juga yaitu antara ini dan ini mana sih yang lebih tinggi atau mana sih yang lebih rendah dan sebagainya line chart for this case bisa jadi salah satu salah satu salah satu jenis representasi yang cocok buat comparison comparison yang lebih spesifik misalnya conversion rate each product category in three months misalnya dalam tiga bulan berturut-turut berarti itu kan in data over time basis ya bulan ini lebih tinggi dari pada bulan kemarin atau sebaliknya atau bagaimana that's how we can take another purpose yaitu comparison pastinya dari comparison juga yang umum dipakai itu adalah bar chart kemudian box plot kemudian juga histogram data yang continue dan heat map dengan semakin semakin besar volume-nya by default itu akan semakin deep warnanya oke next data over time for data over time ini adalah yang mau memperlihatkan perubahan dari atau sebuah trend dalam time period basis oke nah oke kemudian data over time ini contohnya ada line chart ada juga bar chart ada juga stakeout bar chart sama bump chart kalau line chart juga pasti teman-teman familiar ya untuk data over time bar chart juga kemudian mungkin yang agak beda itu adalah bump chart bump chart ini contohnya adalah saat kita mau tengok top 5 merchants di Indonesia misalnya merchantsnya tentang food merchants misalnya enterprise KFC MACD dan sebagainya misalnya di bulan ini paling tinggi itu KFC dan di bulan besok ternyata paling tinggi adalah MACD eh ternyata KFC di posisi kedua when we do bump chart berarti yang tadinya KFC 1 kemudian kedua berarti dia bakal turun jadi bump chart juga cover selain data over time juga cover movement purpose oke hopefully so far teman-teman masih ngikutin dengan baik kemudian where to apply the data visualization steps first yang mau aku emphasize dalam hal ini adalah data visualisasi ini sangat powerful dan perlu kita gunakan not only in developing dashboard atau presentasi tapi bahkan dari awal dari awal kita sesimpel ngelakuin pivot table itu sudah melakukan penyajian data yaitu kita kelompokkan berdasarkan kategori dan sebagai data exploration already kemudian data analysis misalnya sesimpel kita ngelakuin scatter plot kita bisa lihat suatu garis korelasi yang mungkin terjadi dan sebagainya itu juga data visualization kemudian presentasi dan dashboard for sure jadi yang mau jadi yang mau mention di sini adalah data visualization ini adalah basic skill yang menurut aku pribadi sangat penting bukan hanya buat data related tapi bahkan buat semua field that's why harusnya kita sebagai dari data related field bisa lebih powerful dibanding teman-teman maksudnya bisa lebih only skill dibanding teman-teman yang lain since kita data related kemudian insights through data visualization insights through data visualization yang mau di emphasize di sini adalah saat input kita berupa data atau misalnya hasil dari survey yang tadi di mention tentang preferensi promo type dan kita lakukan langsung aja prosesnya data visualisasi most likely yang kita ambil itu hanyalah informasi atau interpretasi tapi satro datanya itu kita dukung dengan proses bukan hanya visualisasi tapi business understanding atau market understanding atau context atau purpose of the visualization kita pasti bakal lebih curious kita lebih kritik tentang apa sih yang terjadi dalam visualisasi ini ini misalnya trendnya turun gara-gara apa oh turns out gara-gara ada ternyata dari business side mention kalau misalnya ada issue yang terjadi sehingga transactionnya turun di hari tersebut that's how we can share the output itu adalah insights jadi kita bukan cuma mention ada transaction drop di tanggal sekian tapi kita bakal mention ada transaction drop di tanggal sekian due to lalala yyeye sehingga we need to manage this lalala yyeye supaya tidak terjadi any other transaction drop that's how insights bisa kita ambil dari data visualisasi dengan understanding next visualization tools to be specific yang mau aku deliver adalah tablu hopefully teman-teman join this this materi this class dengan dengan laptop sehingga sudah buka tablu masing-masing oke visualization tools sebelumnya aku mau share dulu terkait visualization tools from me personally menggolongkan visualization tools ada tiga yaitu pertama spreadsheet kedua itu adalah fees tools yang non-programming atau BI tools ketiga adalah yang programming nah untuk spreadsheet why aku differentiate karena it's like totally different thing tapi juga bisa melakukan visualisasi dari spreadsheet for sure kemudian untuk BI tools ini contohnya misalnya tablu klik sense habis itu bisa jadi power BI bisa jadi hal-hal google data studio dan lainnya kemudian programming framework kenapa namanya programming framework aku rasa teman-teman juga familiar karena memang merequire usernya itu perlu ngelakuin coding untuk bisa get the visualization or any kind of analysis nah untuk spesifik di market research beberapa dashboard yang bisa digunakan itu misalnya tablu app insights e-taps adaptasi market site google charts place analytics dan sebagainya jujur ini aku dapetin dari suatu search dan none of it except tablu aku pernah pelajarin jadi software yang aku pelajarin itu hanya tablu that's why in this session yang mau aku deliver itu terkait tablu why tablu hal pertama tentang tablu yang aku rasa top of mind ku itu adalah tablu can handle big data can handle big data bukan hanya big data can handle up to if I'm not wrong 20 data search in one in the same file kemudian make data easy comprehend by clients and consumers kemudian ability to analyze data di size gimana pun dan interface-nya itu drag and drop saja lots of features data integration compatibility dan sangat mudah buat highly customized one sampai sini dulu aku mau cek dulu apakah teman-teman sudah pada download tablu di laptop masing-masing mungkin bisa share di kolom chat sudah sudah oke software tiga orang bilang sudah berarti hopefully sudah representatif walaupun belum oke untuk tablu aku boleh lanjutkan seperti yang tadi aku mention tablu ini bisa connect to various banyak banget jenis data search bisa jadi dari file yaitu Microsoft Excel text file JSON file PDF special statistical file dan lainnya bisa juga dari server yaitu tablu server itu sendiri SQL Oracle kemudian BigQuery dan yang lainnya diantaranya misalnya Google Google suite seperti Google Ads Analytics BigQuery Google Cloud SQL dan SHIFS syaratnya hanyalah make sure kalau misalnya data file-file tersebut bisa terbaca entah itu tulisan atau entah itu numbernya karena itu adalah dimension dan measures yang bakal dijadikan input di data search nah yang mau di-deliver di sini juga adalah data connection itu ada dua jenis caranya buat kita connect yaitu live connection dan in-memory live connection itu adalah saat kita ngambil data search nya itu live jadi saat kita melakukan perubahan misalnya ada suatu perubahan data search entah itu kita lakukan manually for example kita ngomongin Google Sheets kalau kita mengubah di Google Sheets records dari file tersebut manually dari 3 jadi 4 dan sebagainya kalau kita ngelakuin live integrasinya dan tablu kita sudah kita close ke server it will automatically change it will automatically change seperti apa-apa yang terjadi di Google Sheets kemudian entah itu bisa jadi schedule query atau bisa jadi juga by system itu berubah atau new data record masuk kalau misalnya live dia bakal consume it lively tapi only kalau misalnya kita sudah push ke server on the other side ada yang namanya extract most of the cases kita gunakan extract karena mostly tablu itu deal with big data kenapa gunain extract extract itu artinya kayak dari data searches yang ada kita kayak udah save di memorinya tablu yaitu di repository di laptop kita masing-masing sehingga if there's any changes in the search it won't apply to our worksheet tapi kita butuh ngelakuin refresh dulu nih kalau misalnya kita mau mengikuti changes yang ada di data search kita gitu hopefully so far clear kemudian data search si data search ini tadi sudah dimention sekarang aku mau nyoba teman-teman udah mulai buka tablu masing-masing oke dari imam jadi tablu itu ada beberapa jenis diantaranya ada tablu desktop dan tablu public ada juga yang lain tapi aku not really remember tablu desktop itu bisa jadi kalau misalnya kita punya kita sudah purchase tapi kita have 14 days trial kemudian tablu public itu free dan nantinya kita kalau misalnya mau nge-save harus post it publicly tablu online setahun ada hopefully udah pada download sekarang udah pada buka tablu nya oke udah pada buka tablu nya oke aku mau coba share share screen yang bisa adjust aku mau bentar bentar guys oke share screen yang desktop soalnya udah bisa tengok desktop eh screen ku lagi ya udah sudah oke thank you next nextnya itu adalah kita mau lihat tablu oke jadi pertama buat teman-teman yang udah buka tablu nya pertama itu adalah pastinya new 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 shift kemudian let's say kita close kita close dulu cara pertama eh hal pertama yang perlu dilakukan saat kita mau create visualization di tablu adalah connect to data untuk kali ini kita mau ambil data dari saya kita mau ambil data dari word indicator dan sample superstore jadi connect with those two yaitu connect data abis itu word indicators hopefully teman-teman udah bisa part ini kemudian nextnya kita juga connect with superstores oke eh pertama udah selesai sampai connect nextnya itu adalah nextnya itu adalah we can also do join disini di any data search nanti kita balik ke data search kemudian knowing kalau disini ada beberapa sheet misalnya orders oh ya kita bisa describe atau lihat datanya disini view data oke jenis datanya itu misalnya dari kategori city dan sebagainya this number of rows and this number of columns kemudian let's say kita mau lihat returns klik view view details oke ini levelnya di order id dan kita tahu kalau ternyata di orders levelnya juga ada di order id hence kita bisa melakukan suatu join jadi misalnya disini sudah ada orders by default kemudian kita bisa drag table apapun yang mau kita join by default dia bakal melakukan joinnya itu inner join karena itu defaultnya akan tapi kita bisa melakukan adjustment by our by our own misalnya dalam hal ini orders gue maunya left join dan kita make sure kalau kita tahu left joinnya itu on apa entah itu on order id atau on apa dan by default lagi table sudah membaca apa sebenarnya yang paling tepat untuk di join jadi kalau ternyata jadi dalam case ini itu sudah tepat yaitu antara order id dan order id tapi just in case tidak tepat kita bisa adjust it ok on this case that's how to join tapi on this session kita gak bakal ngomongin si join so we can remove it lalu kita bisa go to workshop jadi so far kita udah connect data dan join data search kita udah tahu nextnya itu aku mau share tentang table workspace dulu jadi table workspace itu seperti ini jadi pertama disini ada workbook name for sure kemudian disini ada pages kemudian filters marks region ini adalah cards and shelves jadi kita bisa kayak drag and drop hal di dalam sini kemudian ini juga columns and rows adalah cards and shelves kemudian disini adalah suatu canvas kita untuk view kemudian disini ada go to start page jadi kalau kita mau balik ke start page bisa klik ini kemudian ada sidebar sidebar ini berupa informasi tentang dimension measures sets dan parameters kemudian kalau mau lihat data search we can go disini dan ini ada suatu status bar suatu informasi ini nih data yang kita lagi ambil di columns and rows ini ada berapa sih row-nya ada berapa column-nya dan suatu summary-nya itu kayak gimana gitu fun fact dulu sambil teman-teman liatin itu aku baru belajar tablu ini sejak join gojek jadi salah satu tes buat masuk gojeknya itu adalah gunain tablu if I'm not mistaken nah salah satu tes technical tesnya itu menggunakan itu dan I need to showcase my tablu sebenarnya bukan tablu sih visualization to the users kemudian saat masuk ke gojek itu sendiri aku baru pertama kali menggunain tablu dan aku gak bisa langsung dapetin license tablu creator I need to build like my own dashboard first lalu showcase ke suatu 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 tim tim data fish gitu kalau apakah aku sudah sudah capable enough untuk menggunakan tablu jadi that's the fun fact how I started learn tablu jadi hopefully buat teman-teman yang lain juga gak harus nunggu sampai masuk ke dunia kerja dulu tapi udah bisa belajar dari sekarang through this station next dimension and measures and aggregation dimension itu aku yakin teman-teman udah pada aware atau familiar dimension itu berarti data-data yang kualitatif seperti tentang lokasi tentang jenis produk dan sebagainya sementara measures itu yang kuantitatif yaitu data-data tentang sales profit dan sebagainya dan aggregation itu adalah agregasi dari data-data numerik tersebut next tablu workspace yang lainnya yang mau dimension adalah disini biasanya kita lagi lihat work indicators harapannya teman-teman bisa tengok materi kelas ini dan bisa juga open your tablu in the meantime bersamaan maksudku misalnya ini adalah suatu dimension measures kita mau lihat nih misalnya regionnya region apa aja sebenarnya yang ada we can klik kanan disini kemudian describe oh turns out ada 6 region dari Afrika sampai dengan di Amerika so seperti itu another way kita bisa langsung drag aja terus kita bisa lihat apa aja how kita bisa close bisa dengan dengan ngedrag ke anywhere tapi bukan di canvas atau kita juga bisa ngelakuin close dengan remove oke that's how describe kemudian choose the charts jadi disini ada yang namanya show me show me disini ada namanya kayak pre-built charts yang sudah di create sebelumnya oleh tablu yaitu dari text tables kemudian head maps ada juga highlight tables chart bar kemudian line kemudian ada juga yang area histogram box plot sampai dengan packet bubbles however tidak menutup kemungkinan kita bisa create another version of visualization pasti bisa banget deh kalau di tablu super powerful tapi jangan sampai teman-teman get overwhelmed sama tablu karena tablu always give a newer version over that time jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa difficult atau afraid dengan dengan changes-nya dengan update-update-nya we can simply just google it kemudian atau mungkin kalau mau lebih clear kita bisa dengan mudah nge-youtube aja nge-tutorial pasti sudah ada existing ticket towards our questions oke next adalah choose the charts jadi kita bisa let's say let's say aku lagi mau tengok sample superstore kemudian kita melihat order order date kita taruh di columns kemudian kita melihat sales kita taruh di rows by default dia bakal line chart itu defaultnya akan tetapi kita bisa ubah-ubah by our own intention misalnya ngerasa lebih baik itu adalah bar chart atau ternyata staggered chart dan sebagainya nah kalau misalnya sudah kita ubah dan sebagainya itu itu langsung directly impact to the canvas jadi sesimpel itu dan by information from Fetri dari SA tahun lalu juga sudah ngobrolin tabu jadi hopefully sudah cukup familiar tapi buat teman-teman yang belum hopefully ini bisa bantu kemudian another thing is yang mau kita share juga adalah refresh data search there's a case kalau misalnya lagi nge-connect with google sheet kemudian di google sheet tersebut kayak ke-refresh datanya kalau kita ngelakuin live di sini kan kita masih live ya kita masih live atau extra connection kita pilih live kalau kita ngelakuin live tapi ini belum di-push ke server means itu nggak bisa langsung change automatically tapi kalau misalnya kita mau change caranya adalah klik kanan lalu refresh gitu another thing is replace data search it's possible juga kalau misalnya teman-teman mau ah ini data gue misalnya data A mau gue replace jadi data A1 gitu the way let's say ini data A ini data A1 caranya adalah klik kanan di data yang mau diganti kemudian replace data search dari data A dengan menjadi data A1 yaitu replacement-nya lalu oke it will directly impact ke semua worksheet yang udah teman-teman create di bawah sini gitu that's another one next-nya adalah date properties jadi by default memulai harinya itu adalah di hari minggu jadi untuk kita yang nasional di Indonesia ini mostly kita memulai hari di hari Senin untuk case-case seperti itu kita bisa klik kanan di data search yang diinginkan kemudian kita bisa ke date properties lalu by default ini Sunday bisa kita ganti jadi Monday oke misalnya oke hal itu another thing is another table workspace yang mau kita share adalah blue and green disini kita bisa tengok bahwa ada yang green ada yang juga bisa jadi blue let me change this to blue oke jadi the way aku change ini ke blue teman-teman harusnya juga sudah aware bahwa yang aku lakukan perubahannya itu adalah from the discontinuous aku ubah jadi discrete jadi artinya biru itu biru itu adalah untuk data discrete kemudian hijau itu untuk data continuous kemudian this tabu juga memungkinkan kita langsung nge-breakdown datanya itu dasarkan apapun yang mau kita butuhkan bahkan di daily level sebagai sebagai the most granularity of the periods hopefully software ngikutin aku mau tengok jamnya dulu oke masih within the hour kemudian nextnya itu adalah calculated fields calculated fields cara buat create calculated fields ini juga umum banget buat dilakukan yaitu klik kanan di dimension kemudian create calculated fields tapi kita juga bisa langsung klik kanan di any field here create calculated field nah dalam hal ini kita bisa create calculated field boleh cek dulu so far ngikutin sampai calculated fields teman-teman bisa cek ada yang sudah mengikuti sampai dengan calculated fields ini aku belum tengok di chat oh udah oke konten gak tengok oke cool nextnya adalah si calculated fields ini jadi seperti di google sheet kita bisa dengan mudah ngelakuin calculated fields yaitu misalnya kita mau lihat berapa sih berapa sih keuntungan kita eh berapa sih sales misalnya kita mau lihat berapa sih profit kita profit di semua di masing-masing item quantity kita bisa ngelakuin seperti ini kita juga bisa ngelakuin langsung sum agregasi yang diinginkan however for calculated fields kita bisa dengan mudahnya tau calculated fields itu sendiri di sebelah kanan ini jadi bisa langsung klik disini misalnya gue penasaran nih kalau misalnya sum itu kayak gimana sih formatnya sesimpel pilih kemudian nanti bakal ada example sum kemudian di dalamnya apa datanya nah yang mau di share juga disini adalah untuk nama datanya atau measurement atau si dimension ini adalah case sensitive jadi kalau kamu kamu tulisnya profitnya kurutnya kecil dan juga tidak menyesuaikan dengan apa yang ada di drop downnya it will result to error tapi dengan mudahnya kita bisa paham it can contains error karena apa jadi software itu sangat terbantukan banget sih sama sama padu kalau misalnya ngerasa salah kita bisa control Z we name this as profit per quantity kemudian kita bisa langsung drag kemudian kita merasa perlu datanya itu bentuknya kayak gini sehingga kita bisa lihat bahwa profit per quantity nya itu in daily level ada yang positif ada yang negatif this is one of the chart probably your first chart di tablu next color and dual axis untuk color dan dual axis axis yang mau di share di sini contohnya teman-teman coba drag year ke columns dan GDP ke rows kita ambil dari word indicator yaitu year kemudian sum GDP another thing is kita perlu create GDP per population jadi GDP per population yang total kalau teman-teman notice kalau misalnya kita ngelakuin calculated fields nya ini sudah dalam sum nantinya dia bakal agregat tapi kalau misalnya kita belum ngelakuin dalam sum misalnya kita coba dengan ini GDP per top saat kita tarik dia bakal dalam agregasinya dia bakal mention namanya sum gitu nah nanti kita bisa adjust sendiri measure nya itu kita bisa jadi maunya dalam average median count count distinct dan anyway nah another thing yang mau di share di sini adalah kita bisa create namanya dual axis yaitu klik kanan di rows kemudian dual axis in here kita bisa tahu oh GDP nya itu untuk yang warna biru seperti ini trend nya sementara kalau GDP per population itu ada suatu drop di di recent tahun yaitu di 2010 sampai dengan di 2012 nah tapi mungkin kita merasa ini difficult to digest caranya salah satu yang bisa kita lakukan adalah di sini kan ada dua matrix matrixnya adalah GDP dan GDP per population GDP per population karena ini adalah rate most of the cases kita gunakan line chart tapi untuk GDP kita bisa menggunakan bar chart sehingga we can do this way terus kita ngerasa ah kayaknya gue mau understand gue mau understand ini di gue mau understand data ini di region level kita bisa drag region ke color jadi kita bisa tahu oh turns out paling tinggi itu top two itu adalah Europe dan di Amerika tapi bisa jadi kita ngerasa ah ini gak begitu easy to digest kita bisa create kita bisa sort lalu sortnya itu berdasarkan GDP hal-hal seperti itu kemudian nextnya adalah kita cobain dengan data yang udah di-share oleh Panitia hopefully masih di jam yang tepat oke next demo and hands-on teman-teman udah pada connect with the data oke teman-teman udah pada connect with data yang sudah di-share oleh Panitia jadi tadi kita udah ngelakuin hands-on sedikit untuk data yang sudah built-in di Tableau sekarang kita pakai data yang sudah di-share Panitia yaitu data e-commerce survey final jadi data e-commerce survey finalnya itu ini kemudian ini adalah question-question dari survey-nya yaitu ngomongin tentang persaingan e-commerce di Indonesia dengan target mahasiswa dengan beberapa demografi yang dicari kemudian apakah pernah berbelanja online kemudian di mana alasannya apa berapa seberapa sering produknya apa kemudian berapa nominalnya barang apa yang apakah barangnya sesuai dan tidak kemudian apakah produknya itu berkualitas kemudian bagaimana satisfaction levelnya lalu apakah mau merekomendasikan atau tidak yang mau di-share di sini adalah selain teman-teman sudah connect with the data set bisa chat di chat kalau misalnya sudah connect with data set karena menurut aku ini penting banget sih kalau misalnya saat kita lagi sesi pelatihan kita beneran melatih diri kita bukan hanya melihat dari speaker selain ayu apakah sudah connect with data set oke sudah nah gitu biar tahu aku tidak mengomong sendirian lanjut next adalah data setnya seperti ini ada nama barang dan sebagainya sebelumnya ada data yang real datanya akan tetapi ini sudah dilakukan suatu cleansing I'm not going to talk about that cleansing part much karena spesifiknya kita bakal ngomongin visualisasi dan sekarang ini sudah di level yang good to go untuk ngelakuin visualisasi sehingga nextnya adalah kita perlu see the data pertama kita perlu see the data kemudian what's the story you want to tell kita udah see datanya seperti ini dan hopefully teman-teman juga sudah understand datanya seperti apa what's the story you want to tell apa purpose-nya apa story-linenya gimana mock-up just the same dengan data visualization step yang aku mention tadi kita perlu implement ini di dalam visualisasi purpose-nya apa story-linenya apa mock-up-nya kayak gimana kemudian define important metrics kemudian choose representation tips-nya itu adalah make sure kalau visis yang kita lakukan ini adalah insightful dan much better kalau misalnya visis yang kita berikan itu bisa lead to actionable items pertanyaanku pertama menurut teman-teman dari data yang ada purpose apa yang bisa kita achieve bisa bervariasi coba share di kolom chat menurut teman-teman jadi kan kita ada data demografi kita ada data dari question-question yang sudah dijawab menurut teman-teman apa yang bisa kita achieve dalam data visualization purpose kali ini ayo belum ada mungkin bisa jadi kita mau lihat favorit e-commerce itu dimana sih sebenarnya oke disini sudah ada dari Tony dari Ayu macam-macam platform yang dipakai customer barang yang paling banyak dibeli apa ini adalah two-touch yang sangat yang bisa sangat important untuk memulai data visualisasi kita tapi kita perlu make sure budget yang dikeluarin customer kita perlu make sure untuk brainstorm sebanyak mungkin apa sih story yang mau kita create nah purpose yang mau kita create selain sudah kita lakukan purpose sekarang kan jadi udah ada banyak nih ngomongin tentang platform udah ngomongin tentang barangnya apa budgetnya gimana alasan range harga nah kemudian kita perlu lihat storyline menurut teman-teman dari yang sudah dimention oleh teman-teman yang lain storyline ini gimana apa dulu yang mau kita tulis kemudian nextnya apa dan nextnya apa ada yang bisa ngasih masukan misalnya pertama kita harusnya ngomongin tentang ini kak keduanya itu baru tentang ini kak ketiganya ini menurut aku tiga ini udah cocok untuk ngomongin visualisasi market research kali ini misalnya mungkin bisa di chat kalau ada idea belum ada oke it's okay teman-teman no pressure kemudian caranya itu bisa jadi dengan dengan cara oh kak kayaknya penting buat kita tahu dulu jenis demografi respondent itu kayak gimana betul bukan betul bisa jadi betul gitu kenapa ngomongin betul atau tidak karena kadang hal yang betul tidak selalu applicable untuk semua cases ya tapi in this case aku setuju kalau misalnya kita perlu paham dulu demografinya seperti apa lalu kita go to the questions lalu kita go to supported data next kemudian demografinya misalnya kalau demografi menurut teman-teman matrixnya itu bakal bakal representasinya apa pakai chartnya apa kalau misalnya demografi let's say disini kita punya jenis kelamin atau gender representasinya apa pie chart oke disini aku mau benar-benar membangun brainstorming session walaupun hanya true chart tapi so far aku ngerasa teman-teman udah cukup membantu so saat kita udah create nih kayak gitu jadi aku coba ada namanya ini painter jadi gue ngerasa yang penting pertama seperti line width yang dimention teman-teman itu adalah demografi misalnya demografi sehingga ini demografi kemudian yang penting kedua itu adalah misalnya dari sini yang penting kedua itu adalah dimana biasanya belanjanya jadi yang next thing itu adalah five e-commerce misalnya kemudian next thing itu yang penting itu adalah alasan mereka ngerasa e-commerce itu bagus karena atau mereka pilih karena apa kemudian next thing nya itu kita punya beberapa data misalnya gimana shopping behavior mereka ya enggak sehingga next nya kita bisa jadi create oke puntan ini jelek oke next nya kita bisa create misalnya how is their shopping kemudian kemudian next nya itu kita tahu shopping behavior yang udah gimana another data yang bisa kita create adalah terkait satisfaction level mereka sehingga next nya kita bisa lihat satisfaction level kemudian kita lihat kita bikin suatu suatu spreader kemudian for sure di paling atas kita perlu tulis judulnya judulnya misalnya Indonesia e-commerce competition oke oke berarti ini adalah suatu mock-up dari dashboard yang ingin kita create jadi yang mau aku emphasize disini adalah it might be different between aku dan teman-teman sekalian ngerasa kayaknya lebih penting ini dulu deka dan ini dulu deka it's okay just make sure kalau storyline kamu itu jelas gitu misalnya ini adalah another example respondent criteria five income kemudian dengan reasons nya shopping behavior satisfaction level kemudian next nya itu adalah kita perlu membangun chart dari data yang udah kita punya sekarang misalnya disini aku udah create beberapa yaitu demografi e-commerce favorit kemudian shopping behavior satisfaction level other purpose seperti yang sudah dimention sama teman-teman ngomongin ngomongin range kebanyakan yang beli itu usia berapa dan jenis kelamin nya semuanya sebenarnya most likely sudah tercover disini sehingga kita coba first kita cobain respondent karakteristik dengan task add color marks kita coba bareng-bareng berarti respondent karakteristik ini kan ada dua ya pertama buat teman-teman yang mungkin belum kita perlu connect with the data source google sheets kemudian e-commerce oke kemudian satu-satunya sheet yang ada itu e-commerce survey final dan itu yang ingin kita ambil jadi there's no changes here kita ke sheet worksheet oke pertama itu yang kita butuhkan adalah yang kita butuhkan pertama itu adalah demography for this case demografinya itu kita bisa pakai jenis kelamin kemudian we need to create new calculated fields karena disini buat teman-teman yang mungkin belum aware kita tahu bahwa kita tahu bahwa levelnya itu sebenarnya di nama level level rownya itu di nama akan tetapi ini multiple ini ada duplikatnya gitu jadi make sure kita count this thing count this thing dari nama as the identifier of the respondents count let's say kemudian put it here simple kita bisa create suatu table atau mungkin teman-teman merasa perlunya create suatu staked bar kemudian supaya tahu presentasenya kita bisa lakukan quick table calculation percentage of total dan discount kita bisa drag dengan hold ke label ke label kemudian kita bisa terbesar so now kalau misalnya kita ambil juga jenis kelamin pe label now we know kalau misalnya 39% of the participant itu adalah laki-laki kemudian 60% sekian adalah perempuan oke kita balik ke sini oke sampai sini pada yang ikutin pastinya ya nah don't forget kalau misalnya sudah bikin kita namakan file sheet kita itu apa oke nah nextnya mungkin teman-teman juga mau lihat usia dalam hal ini karena usianya itu dikit oh ya di sini kalau misalnya kita drag langsung usia itu bakal identify as measures saat usia itu sebenarnya yang mau kita maksud adalah dimension sehingga kita langsung bisa drag usia ke dimension it will directly to be discreet kalau biru itu discreet kan sehingga kita bisa drag dulu kemudian balikin lagi usia dan kita lihat count-nya berapa kemudian kita bisa lakukan hal yang sama percentage of people kemudian kita bisa lakukan another way oh turns out kita juga bisa drag this usia dengan hold kalau di macbook pakai comment kalau nggak salah kalau di desktop lainnya pakai shift or control jadi di hold kemudian ke label kemudian count-nya ke label jadi 34%-nya ternyata umurnya 20 tahun dan sebagainya oke momen sambil teman-teman cobain oke oke nah sehingga this is one of the way this is one of the way kita bisa create usia bisa dengan ini bisa juga dengan another cara sampai sini semuanya ngikutin ya oke next is e-commerce favorit coba aku nyobain teman-teman sendiri cobain 3 menit ke depan untuk e-commerce favorit createnya seperti apa dengan tasknya itu exercise other chart type jadi tadi kita udah nyobain bar chart sekarang jangan bar chart lagi should be easy jadi kalau misalnya udah bisa bilang kak udah gitu sudah pressure ya bun oke ada yang sudah e-commerce favorit apa yang p 권 Ada yang sudah? Ada yang kesulitan? Just in case? Belum ada yang muncul nih, Kak. It's okay. Hopefully ini masih mudah, tapi mana tahu masih pada baru, jadi bisa jadi find it difficult. Ada yang sudah? Oke, it's okay. Jadi kalau untuk e-commerce favorit, kita bisa ngobrolin tentang most favorite ikan. Kemudian kita juga bisa ngomongin reasons why they choose that e-commerce as their e-commerce. Oke, sounds pressure. Oke, dari aku aja dulu, kalau misalnya e-commerce, bisa sesimpel kita drag di mana biasanya Anda berbelanja online. Kita drag ke the pros, atau kalau misalnya mau play, mau main-mainin aja dulu, kita bisa konta-ganti ke atas, ke bawah. Buat lihat aja kayak gimana sih sebenarnya this tablou works. Next thing is sesimpel, kita tarik aja juga si count. Bisa jadi kita tarik count itu di part sini, di canvas, atau bisa jadi juga di columns. Oke, simpri, sebenarnya kita udah bisa lihat nih dari sini. Oh, turns out yang paling tinggi itu should be. Gitu. Oh ya, for your information, sebenarnya ini datanya dikumpulkan by survey sebagai toolsnya. Akan tetapi, karena data pointnya itu cukup kecil menurut saya, jadi aku tambahin dengan random values. Sehingga we have like 100 something data rows. Jadi this is not exactly how the market is ya. COP, power link tinggi, tapi not exactly how the market is. Oke, hopefully udah sampai sini. Kalau pertanyaannya ada yang udah sampai sini, apakah sudah? Oke, cool. Oke, cool. Udah, nah next thing yang bisa kita lakukan adalah sort. Sehingga kita bisa lebih clear. Apa sih sebenarnya yang paling tinggi? Oke, Shopee. Yang kedua itu adalah Tokopedia. Ketiga itu Lazada, Bukalapak, JDID, dan sebagainya. Kemudian kita bisa drag this di mana? Sorry, discount. Account, kita juga bisa drag ke label. Sehingga kita tahu berapa banyak responden yang memilih mereka. Another way, kita juga bisa ngelakuin hal yang sama, yaitu click table calculation, lalu percentage of total. Sehingga kita tahu, oh, bahkan more than half pilih Shopee. Hal seperti itu. Kemudian exercise another chart. Sebenarnya kita bisa create a packet bubble. Yaitu tinggal pilih packet bubble. For the colors, kita juga bisa simply adjust. Caranya gimana, Kak? Yaitu tinggal klik color, kemudian edit colors. Kemudian automaticnya ini bisa kita adjust another way. Misalnya maunya di treeworm. Any way you prefer. Oke, hopefully sudah. Kemudian nextnya itu adalah shopping behavior. Kita mau understand gimana sih sebenarnya market behave towards e-shopping. Balik ke data source-nya dulu nih. Kita kan punya barang apa yang dipilih, berapa nominal, barang apa yang dipilih, seberapa sering. Itu adalah beberapa shopping behavior. Sehingga di sini jangan lupa kita tulis. Gender, age. Gender, age, e-commerce. Nextnya itu adalah behavior. Yaitu misalnya barang apa yang seringkali Anda beli secara online. Oke, kemudian tasknya itu adalah quick table calculation lalu percentage of total. Dari tadi sudah kita cobain. Percentage of total. Kemudian there we can see. Paling tinggi itu adalah product fashion, accessories, gadget, electronic, dan sebagainya. Oke, this way kita bisa juga cobain dengan this one. Kita bisa ganti search-nya ascendingly or descendingly. Nah, this one bisa jadikan trend-cated gini. The way kita bisa adjust ini adalah bisa jadi dari sini, klik kanan lalu kita rename. Bisa jadi juga kita hide this field. Hide this field. Kemudian kita namakan. Misalnya, product type. Oke. Kemudian nextnya satisfaction level. Kalau boleh ikutin. Satisfaction level itu, jenis pertanyaannya itu seberapa puas, apakah barangnya itu cocok, kualitasnya seperti apa. Let's try. Misalnya, pertama kan kita tahu dulu nih. Kalau ngomongin, apakah barang yang Anda pilih sesuai. Barang yang Anda pilih sesuai itu ada kemungkinan ya, ada bisa jadi tidak, ada jadi mungkin. Tapi aku mau taunya itu adalah yang ya aja. Caranya kita create calculated fields, kemudian kita count this thing, kita pakai cache. Untuk yang belum tahu bagaimana cara pakai cache, kita langsung cari di sini aja. Dia bilang case, suatu hal, when apa, then apa. When apa, then apa, else-nya apa, and. Jangan lupa ditutup dengan and. Jadi, dalam hal ini, aku mau lihat apakah barang yang dipilih sudah sesuai foto. Jadi, case barang yang dipilih sudah sesuai foto, when, di sini tulisannya ya, jadi kita exactly tulis ya, dengan petik, kemudian, then, granularity levelnya itu di nama, kemudian, kita maunya yang ya aja, berarti, berarti udah nih kelar seperti ini. Menurut teman-teman, ini salahnya karena apa? Oke, cara buat lihat salahnya itu adalah tinggal lihat ke bawah, kemudian, apa sih sebenarnya yang dia kasih warning-nya? Expected and to match cache at character. Jadi, emang dia udah nyuruh nih, harusnya ada and format-nya. Sehingga kita create and, saat dia udah valid, means it is valid. Ini berarti produk sesuai. Bentar nih, mixed language. Sehingga seharusnya, kalau ngomongin produk sesuai, yang ke fill in cuma ya. Betul? Kemudian, kalau kita lagi ngomongin count, yang lain, yang ke fill in itu semua. Berarti, data kita atau calculated fields kita sudah benar. Tapi sekarang kita mau lihat in percentage level. Jadi, discount this thing of ya, kita bisa bagi dengan count this thing of whole nama. Berarti, produk sesuai percentage. Oke, dalam hal ini, kita drag, kita udah gak pake ini lagi. Jadi, produk sesuai percentage, turns out itu 75%. Kita bisa adjust format-nya di sini, klik kanan, kemudian, default properties, kemudian number format, jadi percentage, anyway we want, desimalnya misalnya cuma satu, jadi 75%. Kemudian nanti di text, kita juga bisa adjust another thing, misalnya kita mau ini, gede nih, besar. 75%. apa sih yang 75%, kita bisa create di sini juga. 75% agree that the product is match. Gitu. Kita bisa kecilin font-nya di sini, misalnya. Kemudian, misalnya, just playing around. Oke, 75% agree kalau misalnya produknya match. kemudian kita juga bisa like this. Alignment-nya itu tengah. That's it. Jadi, ini product match. This is one of the satisfaction level. Another way, kita juga bisa ngelakuin misalnya seberapa puas ke Anda. Kemudian, kita mau lihat di e-commerce. di mana biasa Anda. Di sini. Kemudian, kita mau count. Kemudian, seberapa puasnya kita bisa ke color. Di sini, kita bisa playing around. Kita mau create apapun yang kita inginkan. Oke, in here, seperti yang tadi udah dicobain, kita bisa create biasanya berbelanja online di mana dan seberapa puasnya mereka dengan cara di mana belanja online. Kemudian, let's say, kita lagi ngomongin produk sesuai. Sehingga kita bisa lihat walaupun e-commerce-nya itu paling tinggi itu Shopee. Turns out, yang paling yang paling tinggi produk sesuai percentage-nya itu adalah dari Sosiola, followed by Bukalapak, JDID, Blibli. Dari sini, kita bisa bilang kalau ternyata satisfaction level untuk Shopee yang sebenarnya on-demand e-commerce itu lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Turns out, Shopee dan Tokopedia yang sebenarnya adalah on-demand ternyata tidak setinggi Bukalapak, JDID, dan Blibli yang sebenarnya nggak on-demand. Gitu. That's one of the thing. kemudian filters. Kita bisa ngelakuin filtering dengan cara, misalnya, I want to filter based on gender of the respondents. Jadi, kita bisa tarik, misalnya, oke, ini kita bisa close, kita bisa tarik filters-nya itu adalah gender. Klik kanan, kemudian create, kemudian show filter. Filter ini bisa kita adjust as we wish, misalnya kita maunya jadi drop-down, kemudian dari drop-down ini, misalnya aku maunya hanya perempuan. Turns out, perempuan itu seperti ini hasilnya, dan kalau misalnya laki-laki, hasilnya seperti ini. Misalnya, kita mau nyobain di e-commerce juga. Jadi, si jenis kelamin ini, kita show filter, kemudian any way we wish, kemudian, kalau misalnya, ternyata kalau perempuan mostly Shopee, tapi kalau misalnya laki-laki ternyata mostly Tokopedia. If you found it difficult to digest, kita bisa dengan mudanya ganti. Kemudian, next-nya itu adalah parameters. parameters. Jadi, untuk parameter, any value, parameter itu apa? Parameter itu adalah saat kita mau lihat, kita mau, ada suatu nilai yang bisa kita convert by our, misalnya, ini lagi ngomongin nominal budget, kita lagi ngomongin rate, ya. Kalau misalnya rate Indonesia rupiah ke USD, it might be fluktuatif dari hari ini, hari besok, dan sebagainya. That's why kita bisa create a, kita bisa create parameter from it, yaitu caranya, misalnya, kita mau nyobain, misalnya, case, kita lagi ngomongin nominal budget yang biasa dikeluarkan. Supaya kita paham apa aja nominal budgetnya, kita keluarkan ke sini dulu. Oke, nominal budgetnya seperti itu. Sehingga case, nominal budget one, kurang dari Rp100.000, ada Rp-nya, jadi make sure itu exactly the same, dan misalnya kita ambil median value-nya, misalnya, for this case. For this case. Then, 50, kemudian, when, bisa gak sih kita copy di sini? Gak bisa. When, Rp100, tuaga, strip, Rp500, tuaga, dan, then, A-nya itu, let's say, 250. Oke, kemudian, when, lebih dari Rp500, tuaga, kemudian, then, let's say, it will be Rp500.000. ini bakal jadi median nominal budget. So, there you go. Kalau misalnya di mana, kemudian, median nominal budget-nya. Turns out, median nominal budget-nya seperti ini. Nah, ada kemungkinan case di mana gue mau lihat ini di rate USD, caranya adalah create parameters, kemudian, misalnya, USD rate, kemudian, ini create integer, kemudian, misalnya, currently, ini adalah Rp15.000. Ini, create parameter, next-nya itu adalah kita create calculated fields, kemudian, nominal budget, dibagi USD rate, itu adalah nominal budget, budget, USD. Let's see here. Kemudian, Xiaomi-nya kita adjust, kemudian, kita kesanakan. Jadi, ini adalah median nominal budget, Rp1, ini adalah USD. Nah, how parameter works adalah seperti ini, teman-teman. Kita show parameter control, kemudian, sekarang ternyata bukan Rp15.000 lagi, sudah Rp14.000. Kita bisa adjust ini jadi Rp14.000. It will directly impact ke nominal budget si USD, seperti itu. Oke, hopefully, masih mengikutin. On the other side, kita juga ada yang namanya analytics. for example, kita ambil dari data yang lain. Di sini ada constant line, average line, kemudian, hal-hal yang menurut aku cukup familiar bagi teman-teman, reference line. Kemudian, dashboard layouting. Jadi, kemarin juga aku sudah coba create my own dashboard buat this data. Sekarang, kita sudah ada each e-commerce product type dan juga product match, for example. Misalnya, product match-nya itu yang ini ya, product match. Nah, cara create dashboard adalah klik yang ini, kemudian, kita misalnya mau bikin judulnya dulu. Di sini kita bisa tile, bisa floating. Tile itu artinya dia sudah ke struktur dengan baik. Kalau floating itu artinya bisa jadi di atas sesuatu. Kita bisa tarik the text dulu, yaitu ngomongin Indonesian e-commerce competition, for example. Kemudian, bisa adjust any way you want. Kemudian, next-nya itu kita mau lihat, kita bisa tarik. Kemudian, misalnya, kita mau lihat gender. kemudian, kita mau lihat age. Oke, on this case, teman-teman bisa by your wish, tapi kalau dari aku, aku bakal close-close-in hal-hal ini. Oke, sehingga sekarang ada age, gender. Another thing is, aku penasaran sama e-commerce favorit mereka. So, there you go. Kita bisa adjust. kita bisa adjust. Kita bisa tarik ke atas. Kemudian, ini bisa kita close. Ini bisa kita close. Another thing is, aku mau lihat apakah product type-nya itu match atau tidak. Bisa kita close. Oke, it's not exactly seperti apa yang sudah kita mock-up sebelumnya, akan tetapi this is how this, this is how the dashboard the dashboard going to be. Jadi, kita langsung drag and drop lagi seperti kita ngelakuin dari tadi. Nah, before we next to next section, aku mau coba share my own dashboard yang kemarin aku coba create, yaitu ada gender, kemudian ada respondent, berapa banyak respondentnya, kemudian usia mereka gimana, kemudian money ishiap budgetnya seperti apa, aku pakai di sini pakai packet double, same way aku juga ngelakuin pakai packet double untuk reasons, kemudian untuk money ishiap frequency, product types, kemudian untuk satisfaction levelnya, aku gunakan calculated fields, kemudian quality, kemudian satisfaction dan recommend. Mau aku coba share sedikit, this is how the how the simple dashboard can be, jadi for example, di sini di sini sudah dapat story-nya, yaitu kita mau create, kita mau lihat Indonesian e-commerce competition, dengan prolog apapun yang bikin ceritanya lebih menarik, kemudian favorite economy di mana sih turns out adalah Shopee with this description, yaitu oh Shopee itu 52% peak, kemudian 88% of them satisfied, kemudian kalau Tokopedia seperti ini dan sebagainya, kemudian dari respondennya itu ada 64% itu perempuan dan laki-lakinya itu 36%, turns out paling tinggi itu adalah dari 20 tahun, kemudian most of the reasons karena gratis kemudian monthly e-shop frequency-nya 1-2 kali dengan budget sekitar 100-500 ribu dan product type on demand itu adalah fashion dengan dissatisfaction level another way yang mau aku showcase dari dashboard ini adalah saat kita klik misalnya aku mau lihat perempuan aja it will reflect it will impact ke overall dashboard bahwa si perempuan aja ternyata significantly choose Shopee in comparison to the others 68% tapi saat kita lihat laki-laki turns out Tokopedia wins dengan 40% of them pilih Tokopedia towards the others dan dari 40% tersebut dari 40% tersebut 62% satisfied jadi harapannya jadi harapan dari sebuah dashboard adalah kita tahu story apa yang mau kita ceritakan insight apa yang mau kita berikan dan actionable items apa yang mungkin kita bisa berikan juga oke maaf oke lima menit lagi it's okay harapannya teman-teman bisa mengikuti dengan baik sebelum kita mulai Q&A session aku mau share juga common mistake when visualizing data jadi saat kita visualisasikan data yang paling penting adalah data data views itu adalah self-explanatory karena saat dia udah self-explanatory artinya dia itu sudah good dan yang penting kedua itu adalah self-explanatory dan message yang kita berikan itu tersampaikan sehingga disini coba aku recap beberapa common mistakes yang dilakukan baiknya sebenarnya gak melulu applicable tapi baiknya kita aware supaya kita tidak lead to any misinterpretation misalnya dari sini what can be improved from this visualization ada yang bisa bantu jawab ada yang bisa bantu jawab mungkin warnanya kak oke warnanya mau di improve mengganti bentuk chartnya oke oke gak apa-apa dua itu nah one of the way supaya kita bisa improve this visualization adalah dengan create ini convert ini jadi another way of chart kenapa karena sebenarnya ini suatu best practice personally yaitu bahwa baiknya kalau misalnya pie chart itu jangan sampai kebanyakan kategori karena itu will be hard to digest ya sehingga better kita bisa pakai bar chart atau stay ke bar chart sehingga disini kan kita bisa langsung plug oke tiger lions adalah top two sementara kalau misalnya kayak gini doang we need to see merah itu apa biru itu apa jadi kita harus mapanya kemana-mana which is bad sehingga pertama adalah ineffective charge make sure kita harus create charge se-effective mungkin next is apa yang bisa di-improve dari sini jadi ini adalah data daily transaction jadi ini ada daily revenues ada yang bisa bantu oke belum ada oke jadi kalau misalnya dari aku pribadi yang membuat slide ini diubah ke bar chart bisa banyak cara untuk meng-improve chart ini tapi yang mau di-deliver dalam part kedua ini adalah kita bisa simplify data label yang ada karena labelnya kalau kepanjangan gini bisa jadi hard to digest betul ada yang mention juga overwhelm sehingga bisa jadi the way-nya itu adalah kita simplify digitnya jadi in million misalnya tapi pasti ada another way to make it better sehingga second thing itu adalah visualization in hard to digest format itu bisa lead to misinterpretation next tentang booking ranking kita tahu kalau misalnya booking kan ada kayak rating 1-5 nah yang bad dari sini itu adalah ternyata harusnya 1-5 itu kan data yang bisa diurutkan saat data bisa diurutkan baiknya kita urutkan that's why dari hal ini kita ngerasa it might be hard for us untuk digest akan lebih baik kalau 1, 2, 3, 4, 5 sehingga kita bakal tahu nih ini adalah intuisi kita nih kalau data itu dari 1-5 atau dari terkecil ke yang besar jadi kita tahu paling banyak itu 4 kemudian 5 itu berarti menjelur ke kiri dan sebagainya sehingga the third thing is ignoring how data sorted kemudian what can be improved in this data phase supaya bisa lebih quick ini tentang supply demand condition jadi ada number of customers sama number of drivers saat unitnya ini sama it might be bad kalau misalnya kita belum synchronize jadi we need to synchronize saat unitnya sama karena ini sama-sama dalam unit berapa orang that's why the way to make it better adalah dengan synchronize jadi di tablo bisa lakukan synchronisasi sehingga dari sini kita lebih ngelihkan oh ternyata yang lebih tinggi itu adalah customers over the driver kalau dari sini kita gak begitu kalau misalnya customer selalu lebih tinggi daripada driver next berarti ini adalah counter ini adalah counter intuitive axis sorting kemudian what can be improved from this phase kalau part ini yang mau di deliver adalah saat kalau misalnya kita udah tahu nih station for example station warnanya hijau baiknya kalau kita bikin kategori yang sama lagi dalam another chart it should be aligned with the one in the same dashboard jadi station in hijau baiknya di sini juga hijau atau vice versa jadi inconsistency between charts itu bisa jadi little bad visualization sehingga aku recap ada lima ini dan no mistakes baiknya baiknya kalau kita ngelakuin no mistake it will lead to no misinterpretation and no wrong insights dan ini adalah bonus tips tentang standard teknik formatting dan juga reshaping oke hopefully hopefully sudah cukup memberikan materi yang baik untuk menutup materinya sebelum ke sesi berikutnya visualizations gives you answer to a question you didn't know you had ini juga aku udah mention tadi ini dari Ben visualisasi yang baik itu adalah saat kita explore kita nemu lagi nih apalagi sih sebenarnya yang menarik buat kita explore selanjutnya oke ini adalah beberapa report touch yang bisa teman-teman pelajari ada buku storytelling with data dan juga ada artikel that's it from me lanjut ke Krishna oke terima kasih banyak Kak Hesti atas pemaparan materinya banyak banget nih ilmu baru yang udah kita dapetin bersama-sama tapi mungkin dari pemaparan tadi banyak banget nih Kak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman statistik akademi yang lainnya nah untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk langsung menyampaikan pertanyaannya kepada KST ataupun bisa juga mengetikan di kolom chat dengan format nama underscore bertanya diperserahkan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya belum ada nih yang raise hand bisa langsung raise hand ataupun tulis di kolom chatnya oke mungkin belum ada yang bertanya nih Kak mungkin saya aja yang nanya dulu kali ya Kak oke boleh Krishna jadi saya mau nanya kalau misalnya di tablu ini saya juga belum pernah nih pakai tablu tapi ketika kita mengolah data di tablu yang free apakah itu nanti data yang kita gunakan akan menjadi public data atau itu tetap terjaga privacy data kita oke jadi kalau misalnya ada beberapa jenis tablu ada yang public tablu public ada tablu desktop dan yang lainnya aku lupa tapi dari dua itu kalau misalnya di tablu public kita hanya bisa save workbooknya itu kalau kita publish ke server nah saat kita publish ke server means orang bisa access our data our workbook jadi kalau misalnya pakai tablu public itu we have no privacy for that tapi kalau misalnya tablu desktop itu kita bisa save ke lokal kita sehingga we can have privacy to that dan most of the cases business menggunakan tablu tablu desktop oke thank you kak ini dari peserta lain ada yang mau nanya oh udah ada nih kak oke dari verina referensi buku yang bisa digunakan tadi aku coba share bukunya itu storytelling with data disitu ada bukan hanya ngomongin visualisasi tapi gimana supaya kita sharing story aku coba ketikin nama pemerintah disini mungkin bisa coba itu dari Alvin Reshan ya kak izin bertanya kalau misalkan dalam kondisi yang kita belum punya narasi sama sekali dan kita benar-benar mau pakai visualisasi buat explore datanya doang kayak EDA itu itu kira-kira ada kayak semacam tips and trick atau kayak emang hal biasa yang mungkin sering banget dipakai untuk ekspor datanya di awal-awal gitu oke thank you question ya seperti yang tadi aku mention pertama data visualisasi itu happen di masing-masing step ya jadi step dari EDA kemudian analisis dan sebagainya sehingga untuk ngelakuin data visualisasi baiknya kita tahu narasi tapi not necessarily harus create narasi dulu tapi kita bisa juga dapetin narasi itu dari kita nge-EDA cara EDA pertama bisa jadi sesimpel melakukan pivoting kalau di Excel atau pivoting biasa juga di Tableau juga bisa kemudian another way to understand the data juga bisa lihat distribusinya misalnya misalnya lagi lihat distribusi antara matrix A dan matrix B itu jenisnya kayak gimana sehingga kita tahu kalau misalnya oh oh ini kok aneh sehingga keanehan itu bisa kita create a new narasi from that hopefully answers oke kak thanks a lot sama-sama Alvin oke mungkin dari setelah lain masih ingin bertanya karena kita masih punya banyak waktu nih untuk tanya-tanya sama kak Esti tapi kapan lagi nih kita bisa dapat ilmu dari ekspertnya langsung iya gimana ada lagi oh belum ada nih kak mungkin ini nih kak aku mau tanya boleh diceritain gak kak struggle kakak waktu dari awal masuk ke business intelligence ini atau business analysis ini kayak gimana sih kak oke oke dari pertanyaan krisna dulu ya berarti ya oke kalau misalnya struggle from business intelligence ke business analysis sebenarnya gak begitu big challenges since still the same scope cuma mungkin kalau dari business intelligence most of the cases kita handling with analysis gitu analysis means bisa jadi maksudnya scope-nya itu gak segede business analis kenapa karena kalau business analis kita benar-benar talking with tentang business scope jadi kita bisa jadi stakeholders-nya dari product team bisa jadi dari business team marketing bisa jadi dari sales dan sebagainya kepalingan kalau misalnya struggle-nya itu lebih dari misalnya dari data analis menjadi business intelligence analis karena most of the cases kalau data analis itu tidak require kita untuk handling with BI tools atau tools-tools yang berhubungan dengan big data misalnya kehandalan kita dengan SQL dan sebagainya itu sih hopefully answers Oke, makasih kak mungkin bisa langsung ke pertanyaan dari Verina nih kak Oke, Verina thank you question-nya cara dapat data search yang simple gimana? Cara dapat data search yang simple mungkin bisa menggunakan bisa connect dengan data search yang sudah data search yang sudah publicly dikasih tablu misalnya yang tadi superstore sama word indikator another way data search itu yang open search banyak banget bisa lihat di kegel bisa lihat juga data-data statistik dari BPS seperti itu tapi mungkin gak semuanya simple apakah menjawab dari Verina atau mungkin bisa ngobrol just in case Oke, mungkin mungkin udah jelas kali gak Oke, sama ini mungkin Krishna jadi kan tadi kemarin juga aku udah coba build suatu dashboard yang simple gitu if I'm not wrong nanti teman-teman bakal ada suatu assignment jadi mungkin aku bisa public my own dashboard ke tablu public buat sebagai reference ke teman-teman gimana sih baiknya ini atau itu dan sebagainya jadi teman-teman bisa download dan cobain di tablu masing-masing dari Anissa aku lanjutin yang ke Anissa silahkan Oke, sure thank you question-nya Anissa maaf kak sebelumnya saya gak bisa raise hand mau tanya kak tips dan trick yang menarik dan pas itu gimana ya kak oke menarik dan pas itu different objective kalau misalnya pas itu pas itu pastinya terkait apakah menjawab purpose misalnya kalau misalnya lagi data over time purpose-nya most of the cases kita pakai line chart datanya comparison most of the cases kita pakai bar chart misalnya kemudian kalau misalnya menarik itu adalah saat kita make that bar chart much more outstanding than it used to yaitu mungkin menambahkan warna menambahkan alert dari warnanya yang tadinya misalnya semuanya hijau kita jadikan hijaunya jadi diverging misalnya dari hijau ke merah atau merah hijau dan sebagainya atau mungkin kita mau create an alert kalau misalnya dia lebih dari suatu threshold lagi ngomongin bar chart atau line chart lebih dari suatu threshold maka data point tersebut kita jadikan warnanya jadi merah we can make it dan itu bisa menambah ke daya tarik dari visualisasi kamu jadi it's different between past dengan menarik tapi kita bisa combine it that way one of the way hopefully menjawab untuk Anissa gimana Anissa oke mungkin udah udah kak nah ini masih ada waktu untuk pertanyaan yang lain silahkan nih mumpung ada kak hestinya jadi bisa langsung tanya bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chatnya oh udah ada nih kak ya dari Beryl Bagas oke dari Beryl Bagas thank you for the question kak bagaimana caranya agar dashboard infografis kita setelah di post bentuknya gak jadi berantakan soalnya saya sempat buat dashboard ditambah fluting berupa paragraf dan saat dibuka jadi terpotong kalimatnya ada tipsnya oke jadi dari Bagas aku rasa sudah aware dengan tile atau floating baiknya kita pakai tile sebagai base kita untuk segala sesuatunya tapi kalau hanya untuk chart-chart yang kita rasa emang perlu ada di atas yang kita lakukan baiknya tile dulu hanya untuk chart-chart yang kita perlu numpuk itu kita floating misalnya if I can share my screen again disini kelihatan screenku kan ya sudah oke jadi disini kalau mungkin kamu aware ini dari aku aku pakai tile untuk semuanya kecuali untuk gender usia kemudian banyak responden sama this one nah kalau supaya make sure itu tidak berantakan sebisa mungkin avoid gunakan floating sebenarnya tapi kalau misalnya pada akhirnya kamu harus menggunakan floating kalau aku caranya adalah dengan nyoba-nyobain aja kayak nge-sampling beberapa way nge-sampling beberapa way misalnya aku mau yang 20 tahun aja oke dia gak nabrak satu sama lain another way kita juga bisa ngelakuin kalau balik ke sini another way kita juga bisa ngelakuin namanya jadi kita go to sheet kemudian format kita make sure kalau misalnya di format shading ini semuanya itu non gitu jadi walaupun nabrak nabraknya tuh kayak yaudah gambar ke gambar bukan kotak putih kemudian gambar dengan dengan chart gitu it will be bad it will be bad jadi disini kita semuanya non-in columns juga non as well as di di borders dan juga di lines hopefully answers dari Beryl Bagas katanya terima kasih kak sangat membantu sure oke mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya karena kita masih punya waktu ada dari Alvin Christian kak oke Alvin thank you for another question kamu nanya lagi kan misal kalau kita adain survey ada dua tipe pertanyaan pilihan ya single vote cuma memilih satu preferensi dan multi vote bisa lebih dari satu preferensi itu boleh gak sih kak kalau di present sebagai proporsi 0,9 sama dengan 9 dari 10 orang memilih produk A 0,7 enggak panjang 0,7 7 dari memilih produk B dan sebagainya terus ada gak sih kak etika soal intended visual misconception miskonsepsi visual yang disengaja oke if I can share again banyak ya yang mau di share sebenarnya bahkan tuh kalau misalnya boleh share aku pas Go Academy kemarin we have like we have like 3 hours dengan 2 sesi yang berbeda jadi 6 jam in total kalau ngomongin ini I'll share my screen again stop aja deh oke kemudian oke one of the question itu adalah tentang misconception I hope ini bisa menjawab yaitu waktu itu kalau gak salah bukan cuma sekali dari Apple pernah ngasih presentase bentuk visualisasi seperti ini yaitu pie chart akan tetapi 3D sehingga in this in this US smartphone market share visualization kita sebagai used to bisa ada misinterpretation bahwa oh hijau gede juga ya selain si biru hijau hampir segede biru hijau itu Apple sehingga kita bisa bilang semacam oh Apple kedua tapi sebenarnya by seeing the label sebenarnya yang lebih tinggi itu adalah sebenarnya yang lebih tinggi itu others oke tapi ada kemungkinan si others ini kan bisa jadi others ini adalah hal lain dasi Nokia this way kita bisa misinterpretasi bahwa 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 karena 3D dimensionnya itu dari bawah jadi yang bawah ini terlihat besar bahkan disini tadi aku juga sempat mention oh ini hampir sama nih besarnya antara si hijau dengan si biru padahal it quite different between 39% dan 19% itu sekitar itu sekitar 20% perbedaannya tapi dalam chart ini karena 3D terlihat tidak begitu besar perbedaannya there's where we need to avoid the misinterpretation going akan tetapi untuk cases-cases mungkin seperti presentasi presentase yang memang disengajakan atau gimana ya they have their own rules for that tapi baiknya supaya menghindari misinterpretasi 3D chart dan over style chart misalnya seperti ini it's really hard to digest ini dan ini 3 dari berapa manusia nih misalnya itu have lower readability jadi baiknya kita avoid this kemudian kalau next questionnya dari Alvin juga adalah Kak mau nanya lagi bentar ya baca lagi 5 pertanyaan pilihan ya simple vote dan multi vote itu boleh nggak sih kalau di present sebagai proporsi oke bisa jadi kalau misalnya di question juga kan ada kayak kalau nggak salah product type product type bisa milih 2 misalnya Alvin milih product type nya itu adalah gadget dan fashion sehingga sehingga kalau ngomongin lagi ngomongin product type gadget Alvin include dalam perhitungannya dan saat ngomongin fashion Alvin juga include dalam perhitungannya jadi kayak Alvin misalnya 1 dari 9 responden 1 dari 9 memilih gadget kemudian ternyata ada 3 orang lainnya yang milih fashion juga jadi 4 dari 9 orang memilih fashion jadi that's one of the way kita interpret untuk pertanyaan yang multi hopefully answers gimana Alvin maaf kak panjang it's okay thank you pertanyaannya udah keren-keren banget nih kak tapi kita masih punya nih masih punya waktu untuk sesi pertanyaan ini kira-kira masih ada yang mau bertanya bisa resen lagi atau langsung tulis di kolom chat belum ada mungkin saya mau tanya lagi kali kak ya jadi kan ini kakak udah lama banget nih di business intelligence jadi udah sering juga bikin berbagai macam visualisasi seperti itu kan nah mungkin biasanya kalau kan kakak backgroundnya dari statistik sedangkan yang aku tahu banyak juga nih business analyst atau business intelligence itu dari luar statistik yang mungkin belum belajar tentang data kira-kira common mistake dari penerjemahan data ke visualisasi dari orang-orang luar statistik gimana sih kak karena disini kan banyak juga yang non-statistik yang ikut statistik akademi ini oke mungkin common mistake nya itu tadi udah aku sempat sebutin lima diantaranya tapi another thing is it might be the understanding of the data menurutku karena bisa jadi tuh kita hanya fokus di salah satu purpose kemudian udah saat kita udah achieve that purpose udah padahal kita perlu elaborate kenapa hal tersebut terjadi misalnya purpose kita lagi ngomongin transaction di promo imlek kemarin misalnya transaction di promo imlek kemarin gimana sih apakah naik apakah turun saat purpose kita seperti itu udah nih kita visualisasikan misalnya bikin line chart nah bisa jadi teman-teman yang bukan data related bisa jadi ya tapi gak melulu bisa jadi udah nih dan bisa jadi dari data related juga bisa jadi udah nih kayak gitu aja padahal as a visualisator if I can say that name kita perlu be kritis to our visualization dia tuh kalau misalnya ternyata promo imlek kemarin penjualannya naik lebih spesifik karena apa sih sehingga di bawahnya mungkin kita bikin elaborasi dia itu naik karena dia itu naik naiknya kayak gimana dulu yaitu in comparison between now and previous period naiknya itu sekitar sekian persen kemudian sekian persennya ini contribute by misalnya kita implementing this kind of promo type misalnya kita pakai voucher atau kita pakai gratis ongkir dan sebagainya dari situ dapet nih insights-nya jadi mungkin yang mau aku deliver adalah most of the cases kita hanya interpretasi dalam visualisasi tapi tidak disertai dengan insights akan lebih baik dan baiknya itu sebenarnya kita sertakan insights yaitu reasons behind dan how to make it better misalnya dapet nih oh promo type yang ternyata works itu adalah gratis ongkir sehingga ke depannya untuk promo selanjutnya misalnya promo lebaran mungkin kita bisa implement gratis ongkir lagi gitu mungkin hopefully menjawab oke terima kasih banyak kak ini kita masih ada 2 menit lagi nih untuk sesi pertanyaannya kira-kira dari peserta masih ada yang ingin bertanya kak masih belum ada nih kak oke pagi itu mungkin saya masih ada pertanyaan lagi nih kak sure mungkin tadi dari peserta baik yang terpukau gitu gimana seberapa cepatnya gitu kan tadi kakak bisa menginterpretasi datanya bisa mengeksplorasi datanya gitu mungkin mereka kayak ih gimana ya bisa kayak gitu bisa kepikiran datanya diginiin datanya diginiin gitu bisa nyari informasinya kayak gini kayak gini mungkin kak ST bisa share gitu tips and tricks supaya kita bisa lebih banyak lagi ide gimana sih biar kita bisa mengeksplorasi data frankly frankly speaking awalnya aku juga gak se-kritis ini tapi by by practicing by experiencing berbagai cases aku jadi lebih kritis gitu jadi sebenarnya mungkin tipsnya adalah keep practicing with various of study cases kemudian selain itu juga berbanyak komunikasi dengan stakeholders jadi buat teman-teman yang nanti udah kerja atau sekarang mungkin udah internship dan sebagainya berbanyak komunikasi dengan stakeholders misalnya kita lagi bangun visualisasi tentang bisnis again tentang transaction kita perbanyak komunikasi emang lo punya hipotesis apa sih tentang promo emlek kemarin hipotesis lo ngerasa promo emlek kemarin works atau enggak menurut lo worksnya karena apa enggaknya karena apa sehingga from the from the discussion kita bisa kayak ngasih input juga oh mungkin karena ini eh iya ini juga dan sebagainya sehingga kita bisa expand our storyline jadi kayak kayaknya menarik juga liat ini liat ini liat ini liat ini that there is where we can start more of EDA another thing adalah misalnya udah nih stuck dengan obrolan si stakeholders ternyata no idea kenapa dia tinggi atau kenapa dia rendah mungkin kita bisa explore dari web misalnya kita browsing aja mungkin apa yang terjadi di emlek kemarin atau misalnya kita lihat kompetitor analisis apa yang dilakukan oleh kompetitor kita sehingga from there we can we can manage better then another thing kita juga bisa ngelakuin survey buat lihat market buat market study kayak gimana sih sebenarnya orang-orang sehingga dari situ kita bisa open our idea more and more tentang how to explore the data jadi jangan sampai apalagi untuk not only data related untuk semua kita yang bekerja nanti dan di kehidupan kita sebenarnya make sure kita untuk berpikir kritis open brain for possibilities jadi jangan sampai stuck di satu purpose terjawab kelar tapi terus gali apalagi yang bisa support that support that idea apalagi yang bisa kita lakukan lebih baik lagi hopefully answers oke makasih banyak berarti kita harus banyak ngobrol banyak membaca gitu ya oh iya aku gak mention itu banyak membaca betul ya thank you banget nih kak nah mungkin karena kita sudah sampai di ujung waktu nih waktunya udah habis kata panitia jadi dicukupkan untuk sesita jawabnya terima kasih atas seluruh peserta yang udah bertanya dan juga terima kasih kasti yang udah menjawab pertanyaan oke mungkin kita masuk ke penutupan jadi izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya tapi mungkin dari KST mau ada closing statement dulu oke closing statementnya apa ya aku mikir oke hopefully teman-teman keep practicing tentang data visualisasi karena visualisasi itu sangat powerful dalam dunia apalagi dunia digital ini dan make sure sebisa mungkin saat kita melakukan visualisasi kita kita avoid that mistakes jangan sampai kita bring any misinterpretation karena it might be bad to others dan juga jangan selalu follow best practice jadi karena again makanya tadi aku mention juga common mistake it might not applicable to all cases sehingga jangan selalu follow best practice kita gali terus apa yang mungkin lebih baik lagi dan lebih baik lagi tapi best practice bisa kita gunakan sebagai references atau guideline oke seenggaknya gue tahu nih kayak gini mungkin another point of view bakal kayak gimana another thing is udah sih keep practicing aja nanti mungkin bisa dikepoin aja dari tablo publik yang bakal aku share thank you GSB oke terima kasih banyak guys di atas materi yang luar biasa semoga bisa bisa sangat bermanfaat nih buat para peserta dan juga bisa diimplementasikan oleh seluruh peserta seperti itu nah sebelum saya tutup izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah saya buat jadi data visualisasi ini sebenarnya menggambungkan science and art seperti yang udah dibilang sama KST ya disini kita harus sadar kalau misalnya scientist itu gak melulu selalu jadi nerd kita juga bisa belajar untuk menjadi artis atau seniman through data melalui data gitu dan juga kenapa sih data visualisasi data visualisasi ini penting karena kita bisa amplify the message bisa juga memberikan clear pemahaman yang lebih jelas yang lebih clear dan juga membantu untuk melakukan decision analysis karena kalau kita cuma melihat dari angka-angkanya doang dari hasil pengolahan data mungkin itu bisa menimbulkan kesalahan makanya dibantu dengan data visualisasi ini supaya kita bisa lebih memahami data tersebut kita juga harus memperhatikan step-stepnya dari data visualisasi development karena kalau kita cuma bikin visualisasi tanpa understanding yang baik tentang data yang kita punya itu bisa menghasilkan misinterpretasi seperti yang udah dibilang tadi dan juga lebih baik lagi ketika kita bisa mengerti tentang bisnis proses di dalamnya dan membuat data visualisasi ini kita harus memperhatikan tujuannya apakah mulai proporsi pembandingan atau yang lain karena berbeda tujuan beda juga bentuk chartnya seperti itu dan juga tadi seperti yang kata KST bilang jangan lupa untuk terus berlatih karena data visualisasi ini nggak bisa dimastering atau dikuasai dengan hanya satu malam aja kita perlu trial and error dari situ kita bisa nentuin yang mana yang paling cocok untuk data yang berbeda-beda sesuai konteksnya masing-masing mungkin sekian untuk materi hari ini terima kasih banyak sekali lagi kepada peserta dan kepada pembicara kita yang luar biasa pada hari ini semoga kita bisa bertemu di lain waktu tetap sehat semuanya terima kasih sekali lagi saya kembalikan kepada MC baik terima kasih kepada Kak Hesti dan Kak Krisna atas pengaparan materi dan lingkung-lingkung barunya semoga bermanfaat dan kita dapat mempelajari lebih dalam lagi lingkung-lingkung yang telah diberikan baiklah sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya mohon kepada para peserta untuk mengisi kontrol untuk statistik akademisasi ini yaitu kompresensi dan evaluasi lalu mohon diperhatikan bahwa kedua foto ini berbeda dan wajib diisi dua-duanya untuk lingkung kompresensi yang dicirimkan dikontrol oleh kanisia mohon para peserta untuk dapat mengisi lingkungan saat ini juga dan akan ditunggu selama dua menit selamat menikmati terima kasih baiklah terima kasih kepada teman-teman peserta yang diisi selanjutnya peserta dimohon untuk mengisi informasi yang telah dikirimkan oleh tanitnya di kolom chat dan akan diberikan selama tiga menit menunggu teman-teman seling mari kita menunggu saja sesi selanjutnya jadi teman-teman seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh kanisia di whatsapp status akademi ini juga mengadakan challenge yang berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini challenge ini adalah visualisasi data berikut ketentuan challenge yang pertama yaitu membuat visualisasi data sederhana dari data yang telah panit dikatakan keadaan ini ctb.lein slash bahan challenge strip ESA 3 selanjutnya challenge bisa dilakukan secara individu atau kelompok maksimal dua orang dan merupakan peserta statistik akademi sesi 3 lalu batas pengumpulan challenge adalah selasa 23 Maret 2021 lalu pengumpulan challenge melalui link itd.link slash challenge strip ESA 3 lalu untuk keputusan pemenang berdasarkan penilaian juri terdapat 3 orang pemenang untuk challenge ini lalu pemenang challenge akan diumumkan pada minggu 28 Maret 2021 melalui akun instagram gfb di at gfb underscore itd jadi itu itu dia teman-teman ketentuan challenge jangan lupa ikuti challenge dan dapatkan hadiah total ratusan ribu rupiah untuk peserta challenge nanti jangan lupa stay tune di akun instagram gfb di gfb underscore itd nah jadi seperti kita ketahui juga pada statistik akademisasi 2 sebelumnya juga terapet challenge dan berikut ini merupakan nama-nama pemenang challenge statistik akademisasi 2 pemenang yang pertama yaitu kata nama imam menghajir lalu pemenang kedua adalah team dengan anggota Santi Amalia Arthur dan Eko Budi Santoso pemenang selanjutnya adalah Anissa Bilapus Kutasari lalu pemenang yang terakhir adalah Anissa Nur Fitria Fatina selamat kepada para pemenang challenge akademisasi 2 kepada para pemenang mohon menunggu informasi dilanjut dari panitia selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat untuk moderator dan pembicara berikut merupakan sertifikat untuk kak SP mohon diterima dan terima kasih ya kak atas waktu dan informasinya yang sangat berharga ini dan bermanfaat terima terima kasih nah sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini mari kita berfoto bersama untuk mengabadikan moment statistik akademisasi 3 ini mari teman-teman yang belum menyalakan kameranya mohon dinyalakan teman-teman ini ini ada 4 slide jadi mohon kehani untuk 4 kali slide nya mungkin yang belum on-cam bisa on-cam terlebih dahulu oke sepertinya sudah hampir setengah on-game kita mulai dari pertama ya 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 oke terima kasih terima kasih kepada Kak Risno Khadil yang sudah memandu sesi foto bersama dengan dengan berakhirnya kegiatan kita pada pagi hari ini maka berakhir pula rangkaian statistik Akademi Market Research Special Edition tahun ini saya salah QNC pamit undur diri mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kepada para peserta yang telah menikuti rangkaian statistik Akademi tahun ini semoga kita bisa bertemu lagi di rangkaian statistik Akademi tahun depan sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih